Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya, Peribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Saat ini saya berada di pinggir Danau Syuri, tepatnya di kota kecil yang bernama Menedor, yang tidak jauh ya dari rumah saya. Jadi hanya sekitar 5 menit berkendaraan saya bisa sampai di pinggir Danau Syuri ini. Walaupun tempat tinggal saya itu di atas perbukitan ya, jadi tadi jalannya turun dan ya 5 menit saya sudah bisa sampai di tempat ini. Nah teman-teman, cuaca hari ini sangat cantik ya karena ada matahari. Walaupun belum begitu bersinar terang, namun maksud saya belum keras ya sinarnya, namun kita sudah bisa merasakan ada cahaya matahari. Senang banget ya kalau di negara ini datang musim-musim di mana matahari bersinar. Jadi tentu teman-teman tahu ya, negara ini mempunyai 4 musim, di mana musim winter atau musim dingin, lantas musim semi, musim panas, dan musim gugur. Saat ini adalah peralihan antara musim dingin menuju musim semi. Dan untuk selengkapnya, saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana suasana terbaru di musim peralihan ini. Untuk selengkapnya, silakan diikuti videonya. Namun walaupun matahari mengeluarkan cahayanya, kalau kita berada di pinggir danau ini, angin masih cukup dingin. Jadi kalau teman-teman akan berkunjung ke negara Swiss di bulan Maret, April, Mei, bahkan ya kalian masih tetap harus memerlukan baju hangat atau jaket. Nah teman-teman, di saat sekarang, tumbuh-tumbuhan yang tadinya kelihatan mati ya, kering, daunnya bermunculan kembali. Dan sebentar lagi tentunya bunga-bunga ya akan bermekaran di mana-mana. Inilah kecantikannya kalau negara yang mempunyai 4 musim. Saya pun akan memperlihatkan selanjutnya bagaimana di musim semi, di musim panas, di musim gugur ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, karena ini tentu saja sangat beda dengan cuaca atau musim yang berada di negara Indonesia. Tentu saja setiap tahunnya itu berbeda ya. Jadi kalau ada yang bertanya kapan mulai musim semi. Kalau teorinya sih itu bulan April. Namun kadang-kadang ya bulan Maret juga tumbuhan sudah mulai daun-daunnya muncul lagi. Seperti sekarang ya masih termasuk bulan Maret. Nah teman-teman lihat ini daunnya sudah muncul. Yang tadinya itu hanya tinggal batangnya saja. Namun dua hari yang lalu pun sempat turun salju ya di rumah saya. Tipis sekali hari ini sudah mencair lagi karena ada sinar matahari. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa memprediksi bulan apa tepatnya datang musimnya bagus atau juga masih dingin. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya hanya menginformasikan, mengingatkan kepada teman-teman yang ingin berkunjung ke negara ini. Kalau bulan Maret, April, Mei masih memerlukan jaket. Biasanya kalau datang musim panas di pinggir danau yang sekarang saya berdiri ini ya teman-teman. Ini banyak sekali dipenuhi oleh masyarakat lokal yang biasanya melakukan berenang langsung ke danau. Namun hari ini cuacanya, udaranya itu masih dingin. Jadi danau-nya masih sepi. Nah kalau hari Sabtu atau Minggu kegiatan masyarakat, terutama keluarga yang masih mempunyai anak-anak itu, mereka gampang ya. Nggak usah pergi ke tempat-tempat yang mahal, yang harus bayar tiket kayak gitu. Karena di negara Swiss, walaupun kita hanya pergi ke pinggir danau atau berenang di sungai itu, semua fasilitas baik, bersih, keamanannya pun bagus. Jadi itu gratis ya, kita tidak usah membayar apapun. Mungkin untuk sahabat yang pernah berkunjung ke negara Swiss bisa merasakan kalau apa-apa di negara ini cukup mahal. Mulai dari harga makanan atau tiket transportasi umum ya, atau juga kalau kita akan pergi mengunjungi suatu tempat. Contohnya kalau mau pergi ke Yungfrawiok, maka keretanya itu pun cukup mahal. Nah, namun sesungguhnya untuk masyarakat lokal, kami itu tidak selalu pergi ke tempat-tempat tersebut. Ya, sekali-kali bolehlah ya. Namun kalau biasanya hari libur itu, kita tetap enjoy dengan menikmati alam di negara ini, yang memang kalau kemanapun kita pergi, kita selalu disuguhi oleh pemandangan alam yang cantik, kebersihannya, kenyamanannya. Jadi memang saya sangat beruntung. Di masa tua saya ini, saya bisa menikmati hari-hari santai saya. Tinggal keluar rumah ya, sudah seperti piknik. Danau Zuri ini pun cukup besar, teman-teman. Kelilingnya adalah 80 km. Jadi besar banget. Dan di sini pun ada perahu-perahu penumpang yang bisa stop-stop ya di setiap desa. Jadi kalau kita datang ke kota Zuri, salah satu atraksi yang bisa kalian lakukan adalah dengan menaiki perahu atau kapal transportasi umum mengelilingi Danau Zuri ini. Sehingga kalian bisa melihat kecantikan, pedesaan satu ke tempat yang lainnya itu ya. Local people, local life kalian bisa merasakannya. Dan biasanya kalau di musim panas, di taman-taman seperti ini, di pinggir danau ya teman-teman, juga disediakan tungku-tungku ya seperti yang ada di belakang saya. Jadi kalau kita mau panggang-panggang sosis atau bikin panggang daging ya, piknik, itu kita bisa melakukannya seperti ini. Dan fasilitas ini tuh semua gratis untuk semua masyarakat, siapa saja bisa melakukan hal tersebut, tidak ada penghutan biaya apapun. Nah tentu saja yang kita bisa lihat ya kalau di negara Swiss, sampai ke puncak gunung, sampai ke manapun itu, yang namanya tong sampah itu selalu ada dan disediakan. Saya berdiri di tempat ini pun ya, saya melihat ada satu, terus di depan saya, di depan sana juga ya ada lagi tuh, dua. Jadi setiap 25 meter itu ada tong sampah, jadi memang masyarakatnya pun sudah sadar, karena memang sudah disediakan tong sampahnya. Jadi ya kalau tong sampahnya ada, otomatis ya kita pun akan membuangnya ke tempat tersebut. Di sini merupakan salah satu fasilitas dari pemerintah setempat yang menyediakan tempat sampah-tempat sampah itu untuk menjaga kebersihan kita semua. Dan sekarang saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana suasana sekeliling atau seputar Danau Zurich ini. Sekali lagi saya berada di posisi atau di tempat yang bernama Menedor, yang merupakan sekitar tengah-tengah dari Danau Zurich ini. Bahkan di sini saya sudah melihat banyak sekali pepohonan yang daunnya sudah bermunculan. Sementara di pegunungan, saljuknya masih ada tentunya. Dan seperti teman-teman lihat, suasananya sepi. Kalau musim panas itu di sini rame banget. Saya akan berjalan terus ke depan dan saya melihat ada di sebelah sana selain angsa, burung-burung ya. Dan melihat juga beberapa orang yang berjalan kaki. Namun saya tidak memfokuskan kameranya kepada pejalan kaki. Nah di sini saya pun melihat sudah ada bunga-bunga yang bertumbuhan. Pokoknya keluar rumah kita bisa santai, adem, ayem dengan kebersihan yang sangat terjaga di negara Swiss ini. Nah ini merupakan salah satu bunga yang muncul pertama kalau menjelang musim semi, yaitu Osterglokli. Demikianlah sering saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Peribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.